Halo saudara-saudara, ketemu lagi di channel youtube saya, kali ini saya akan menginformasikan tentang bagaimana caranya kalau pin dari google adsense belum anda terima. Untuk Indonesia, pin tersebut dikirim dari Malaysia, pin tercantum di dalam hard copy berupa surat yang dikirim dari Malaysia melalui post Indonesia ke alamat anda masing-masing, sesuai alamat yang anda beritahukan kepada google adsense melalui situs miliknya. Kita sebagai youtuber ataupun sebagai blogger tentunya tahu apa gunanya pin. Pin adalah merupakan singkatan dari personal identification number yang berarti nomor pengenal pribadi terdiri dari 6 angka. Fungsi pin itu sendiri adalah untuk memverifikasi alamat akun google adsense anda untuk mengidentifikasi bahwa alamat yang tertera di profil pembayaran akun google adsense anda itu sudah benar. Saudara-saudara, tampak belakang dari surat pemberitahuan nomor pin dari google adsense itu adalah seperti gambar berikut ini. Sedangkan tampak mukanya adalah seperti gambar berikut ini. Untuk membuka surat pemberitahuan pin, untuk melihat angka-angka pin, maka surat tersebut harus disobek dulu ketiga sisinya, atas, bawah, dan sebelah kiri surat. Setelah surat pin terbuka, barulah anda dapat membaca 6 angka pin yang tercantum di dalamnya. Kemudian, anda dapat memverifikasi alamat akun google adsense anda. Dalam hal ini adalah untuk mengaktifkan pembayaran pada akun anda. Saudara-saudara, pin akan dikirimkan dari google adsense kalau anda sudah memiliki perkiraan pendapatan di google adsense sebesar 10 dolar amerika. Jika akun anda menggunakan mata uang US dollar. Jika akun anda menggunakan mata uang rupiah, maka google adsense akan mengirimkan pin jika perkiraan pendapatan anda di google adsense sudah setara dengan 10 dolar atau sebesar 130 ribu rupiah. Dan anda bisa mencairkan pendapatan anda jika anda sudah memiliki pendapatan minimum sebesar 100 dolar amerika atau sebesar 1 juta 300 ribu rupiah. Google adsense akan mengirimkan pendapatan anda sebulan sekali di atas tanggal 21. Dengan catatan pendapatan anda minimal sudah mencapai 100 dolar amerika atau mencapai 1 juta 300 ribu rupiah. Saudara-saudara, jika perkiraan pendapatan anda sudah mencapai sebesar 10 dolar atau setara dengan 10 dolar amerika, maka perwakilan google adsense di malaysia akan mengirimkan nomor pin ke alamat anda sesuai alamat yang anda beritahukan ke google adsense. Untuk itu, google adsense akan memberitahukan kepada anda tanggal pengiriman nomor pin tersebut melalui situs google adsense ke akun google adsense anda. Dikatakan oleh google adsense bahwa alamanya pengiriman itu sekitar 2 sampai dengan 4 minggu. Jika sudah 3 minggu anda belum juga menerima kiriman nomor pin, maka anda sudah bisa cek di kantor pos di kota anda. Saudara-saudara, pada kesempatan ini saya ingin memberitahukan kepada teman-teman youtuber manado, Jika sekiranya anda belum menerima surat pemberitahuan pin dari google adsense padahal pemberitahuan kirimannya dari google adsense sudah lumayan lama, maka saya sarankan anda segera cek di kantor pos besar manado jalan samratulangi. Soalnya saya lihat di sana banyak sekali surat pemberitahuan nomor pin yang belum diambil. Bahkan ada beberapa yang sudah dikirim dari google adsense lebih dari satu kali. Kelihatannya kantor pos tidak mengirimkan surat pemberitahuan nomor pin tersebut ke alamat anda. Anda diminta untuk dapat mengambilnya sendiri di kantor pos. Maksud video ini utamanya adalah ingin membantu anda dan juga membantu kantor pos agar permasalahan nomor pin dari google adsense ini bisa tuntas. Mungkin juga di kota-kota lain ada permasalahan yang sama, maka video ini kiranya bermanfaat juga bagi saudara-saudara yang mempunyai permasalahan yang sama. Jika saudara-saudara menyukai video ini, syukur-syukur menyukai juga video-video saya yang lain, mohon kiranya berkenan untuk mengklik subscribe dan tanda lonceng yang muncul. Akhirnya kepada bapak, ibu, saudara dan saudari semua yang sudah menonton video ini sampai selesai, saya mengucapkan banyak terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali di video-video saya yang lainnya. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.